Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-208 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Ah, akhirnya aku bisa melihat keturunanku kembali rukun seperti ini Ujar si lelaki tua berjanggut putih panjang itu Sembari tersenyum lebar menatap ke arah Panji Tejo Laksono Dan dia Kirana yang berdiri beriringan Cucu, apa maksudmu resi? Aku sama sekali tidak memahaminya Panji Tejo Laksono menatap lekat wajah lelaki tua itu segera Berjuta pertanyaan melintas di dalam kepalanya Hehehe, iya, kau adalah cucuku dari garis keturunan Dimas Panji Gunung Sari Sedangkan kau adalah keturunanku langsung Atau lebih tepatnya kau ini adalah buyutku Buyut dari resi Gentayu Si lelaki tua berjanggut putih panjang itu menyebut dirinya sebagai resi Gentayu Seraya menunjuk ke arah diah Kirana Semua orang langsung menoleh ke arah diah Kirana Permaisuri ketiga Panji Tejo Laksono itu pun sontak kebingungan dengan ucapan resi Gentayu Maaf resi, jika berpatokan pada cerita Romo resi Ranukumbolo Diah Kirana adalah putri dari Maharaja Mapanji Al-Lanjung Ahyes Cucu dari Maharaja Mapanji Garasakan Kalau buyutnya berarti Maharaja Prabu Air Langga Setahuku, Maharaja Prabu Air Langga telah moksa puluhan tahun silam Kalau seandainya resi Gentayu mengaku sebagai buyut diah Kirana Apakah itu artinya resi adalah kerabat dari istri Maharaja Mapanji Garasakan Panji Tejo Laksono menatap wajah tua resi Gentayu yang terlihat teduh dan hangat Mendengar pertanyaan itu, resi Gentayu tersenyum lebar Apalah arti sebuah nama, Pangeran Panji Tejo Laksono Ucap resi Gentayu perlahan Panji Tejo Laksono terkejut bukan main mendengar resi Gentayu Dengan gamblang menyebutkan nama aslinya Dia yang tidak pernah merasa mengenal sang resi tua itu Maupun pernah menyebutkan nama aslinya di hadapan orang tua itu pun langsung sadar Bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pendeta sakti Mandraguna yang waruh Sajroning Winara Air Langga sudah mati saat dia memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, Pangeran Saat kedua putranya memutuskan untuk berperang agar menguasai wilayah yang menjadi bagian saudaranya Dia sudah mati untuk kedua kalinya Yang ada hanya R.C. Aji Paduka Empungku Sang Pina Kacat Raning Buwana Karena aku lebih suka dekat dengan rakyat jelata Mereka memberikan nama lain untukku yaitu Resi Gentayu, Pangeran Panji Tejo Laksono Seketika semua orang yang ada di tempat itu langsung terkejut bukan main Mereka berempat sadar bahwa saat ini sosok yang berdiri di hadapannya adalah sosok Raja Besar yang punya nama besar di seluruh dunia Maharaja Air Langga Panji Tejo Laksono dan semua orang segera berlutut dan menyembah pada Resi Gentayu Sembah bakti kami kepada Gusti R.C. Aji Paduka Empungku Sang Pina Kacat Raning Buwana Ucap Panji Tejo Laksono sembari menunduk hormat kepada kakek tua berjanggut panjang itu Hehehe, bangunlah cucu-cucuku, tidak perlu bersopan santun seperti itu Kalian hanya boleh menyembah pada Sang Maha Pencipta Semesta Aku hanya wujud yang tidak berjasad, jadi tidak layak lagi untuk menerima penghormatan seperti ini Resi Gentayu tersenyum lebar Wujud yang tidak berjasad, apa maksudmu Eyang Buyut? Aku sama sekali tidak mengerti Tanya Panji Tejo Laksono setelah mereka berdiri dari tempat menyembahnya Seperti yang kalian tahu bahwa R.C. Aji Paduka Empungku Sang Pina Kacat Raning Buwana sudah moksa puluhan tahun silam Ini hanya wujud kesadaranku yang tersisa selama masih ada yang memberangkatkan langkahku Dengarkan aku bicara, Pangeran Panji Tejo Laksono dan Kau Dewi Chandra Kirana Dari keturunan kalian kelak, aku akan menitis Karena kalian berdua adalah titisan Dewa Kamajaya dan Dewi Kamaratih Maka kalianlah yang akan menyaksikan kelahiranku kembali Saat nanti aku kembali dalam bentuk manusia Saat itu akan menyatukan kembali wilayah kerajaan Panjalu dan Jenggala Yang terpecah menjadi satu kesatuan yang utuh Seperti saat aku memerintah Ucap Resi Gentayu sembari menatap ke arah Panji Tejo Laksono dan Diah Kirana bergantian Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Eyang Buyut Ucap Panji Tejo Laksono dan Diah Kirana bersamaan Satu lagi, aku akan mewariskan satu ajian pamungkas yang aku miliki Untukmu Pangeran Panji Tejo Laksono Semoga dengan menguasai ajian mundri Sasongko Jati ini Kelak kau mampu menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana dalam memimpin rakyat Panjalu selanjutnya Imbuh Resi Gentayu segera Saya akan patuh pada pesan Eyang Buyut Panji Tejo Laksono menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada dan menunduk hormat kepada Resi Gentayu Tangan tua Resi Gentayu segera terulur ke arah kepala sang pangeran muda dari Kadiri Tiba-tiba saja cahaya putih yang menyilaukan mata muncul di telapak tangan Resi Gentayu Yang segera menyebar cepat ke seluruh tubuh Panji Tejo Laksono Hawa panas yang keluar dari telapak tangan Resi Gentayu langsung membuat Panji Tejo Laksono Meringis menahan rasa sakit yang teramat sangat seperti seluruh tubuhnya hendak hancur lebur Keringat dingin mengucur deras dari seluruh pori-pori kulit sang pangeran muda Hingga bajunya pun basah oleh keringat yang bercucuran Selepas ajian mundri Sasongko jati bersatu dengan tubuh Panji Tejo Laksono Resi Gentayu segera melepaskan tangannya dari atas kepala Panji Tejo Laksono Sang pangeran muda langsung menarik nafas dalam-dalam untuk menata kembali jalan nafas dan nadinya Eyang buyut, tubuh diah kirana menutupi mulutnya saat melihat perlahan tubuh bawah Resi Gentayu mulai menghilang Aku sudah menunaikan kewajibanku, wahai para keturunanku Ingatlah baik-baik apa yang telah aku katakan Satu lagi pesanku, setelah pergi dari tempat ini jangan pernah menoleh ke belakang walau apapun yang terjadi Begitu suara terakhir Resi Gentayu terdengar Saat itu juga seluruh wujud Resi Gentayu menghilang dari pandangan mata semua orang Panji Tejo Laksono pun menghela nafas berat sembari berkata Sekali lagi terima kasih banyak Eyang buyut Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini Ingat semua petuah bijak dari Eyang buyut kalau kita ingin selamat melewati hutan ini Ayo kita berangkat Panji Tejo Laksono segera melompat ke atas punggung kuda tunggangannya Begitu juga dengan Kijat Mika, Diah Kirana dan Song Zhao Meng Mereka segera memacu kuda mereka melintasi jalan yang mulai berkabut ini Di belakang mereka muncul suara-suara aneh yang sangat mengganggu Ada suara orang berteriak kesakitan Ada suara seram seperti hantu yang sedang memangsa manusia dan suara orang berteriak minta tolong Jangan hiraukan, pacu kuda kita secepat mungkin Teriak Panji Tejo Laksono yang memimpin rombongan di depan Song Zhao Meng dan Diah Kirana pun patuh pada perintah Panji Tejo Laksono dan keduanya terus memacu kuda mereka melintasi jalan berkabut ini Dari arah depan, terlihat bahwa pinggiran hutan lebat angker itu sudah dekat Kijat Mika yang tak bisa menahan rasa ingin tahunya pun segera menoleh ke belakang Tiba-tiba saja dari kegelapan yang ada di belakang tubuhnya muncul ratusan tangan penuh kuku tajam menyambar tubuh dan kudanya Tangan-tangan mengerikan itu langsung menarik tubuh Kijat Mika ke dalam kegelapan yang menakutkan ini Totolong aku Pangeran Panji Tejo Laksono Teriak Kijat Mika sembari meronta-ronta untuk melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan hitam yang menariknya Kang Mas Pangeran, itu-i itu suara Kijat Mika minta tolong Kang Mas Ucap diah Kirana yang terus mengebrak kudanya di samping Panji Tejo Laksono Biarkan saja, jangan hiraukan, Dinda Kirana, sebentar lagi kita keluar dari dalam hutan larangan ini Ucap tegas Panji Tejo Laksono sembari terus memacu kuda tunggangannya Saat kuda mereka melewati tepi hutan angker ini, Panji Tejo Laksono langsung menghentikan langkah kaki kudanya dan menoleh ke arah belakang Kijat Mika telah menghilang, Panji Tejo Laksono langsung menghela nafas panjang Dia sudah melanggar pantangan yang diberikan oleh eyang buyut resi gentayu rupanya Ujar Panji Tejo Laksono yang membuat diah Kirana dan Song Zhao Meng bersyukur dalam hati telah patuh pada perintah Panji Tejo Laksono dan selamat melewati hutan larangan Andai saja mereka ikut berupaya untuk menolong Kijat Mika, mungkin mereka pun akan menjadi penghuni hutan larangan yang merupakan salah satu kerajaan siluman yang ada di wilayah kerajaan Jenggala Dengan cepat, Panji Tejo Laksono meraih tali kekang kiri kuda tunggangannya hingga kuda itu segera berputar ke arah kiri Sebelum mengebrak kuda tunggangannya, Panji Tejo Laksono menoleh ke arah Song Zhao Meng dan Diah Kirana sembari berkata Mari kita lanjutkan perjalanan Panji Tejo Laksono dan kedua istrinya terus memacu kuda mereka ke arah selatan Walaupun masih belum bisa lepas dari bayang-bayang Kijat Mika yang baru saja hilang di bawah makhluk halus ke kerajaan siluman hutan larangan Namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak Bukan tega terhadap kawan, namun berurusan dengan kerajaan siluman sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki ilmu kebatinan tingkat rendah Bisa mengalahkan Nyi Kembang Sore saja itu merupakan keberuntungan bagi mereka Kalaupun memaksa untuk menolong Kijat Mika, mereka mesti siap untuk kehilangan nyawa Karena keberhasilan dalam upaya penyelamatan itu hanya kecil sekali karena mereka sepenuhnya buta dengan kekuatan kerajaan siluman di hutan larangan Melintasi jalan berbatu yang ada di wilayah Kadipaten Kanjuruhan, mereka terus bergerak menuju ke arah selatan Menjelang sore, mereka bertiga pun sampai di hutan pancur yang merupakan salah satu wilayah Paku Wong Tumapel sebelum memasuki kota kecil ini Sebaiknya kita segera beristirahat, lihatlah matahari senja sebentar lagi akan segera berakhir Lebih baik segera menata tempat untuk beristirahat sebelum kita kemalaman di jalan Ujar Panji Tejo Laksono Yang menghentikan kudanya di dekat sungai kecil yang terletak di sebelah jalan raya Aku sependapat denganmu, Kang Mas, kota Paku Wong Tumapel masih cukup jauh dari sini Aku akan menyiapkan perbekalan kita untuk nanti makan malam, jawab dia Kirana segera Ayo adik Kirana, aku akan membantumu untuk menyiapkannya Timpal Song Zhao Meng yang mendapat anggukan kepala dari diah Kirana Keduanya segera melompat turun dari kuda mereka masing-masing dan berjalan kebalik sebongkah batu besar di dekat pohon bertambi besar Tempat itu cukup terlindung dari angin malam yang biasanya berhembus dari arah selatan Song Zhao Meng segera mengumpulkan kayu-kayu kering di sekitar tempat itu untuk membuat api unggun Sedangkan diah Kirana mencari dedaunan yang bisa dijadikan sebagai alas tidur mereka Saat kedua istrinya sibuk dengan urusan mereka masing-masing Panji Tejo Laksono langsung melesat cepat ke arah pepohonan hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi Panji Tejo Laksono langsung memanjat pohon besar itu dengan mudah Begitu sampai di atas ujung pohon Panji Tejo Laksono mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu Telinga Panji Tejo Laksono yang peka langsung menangkap suara babi hutan yang berada sekitar 50 tombak dari tempatnya berdiri Panji Tejo Laksono tersenyum dan langsung melompat dari satu pucuk pohon ke pohon lainnya Begitu sampai di tempat yang dituju Panji Tejo Laksono langsung menajamkan penglihatannya ke bawah Di bawah sanat serombongan babi hutan nampak sedang berjalan beriringan hendak pulang ke liang tempat tinggalnya Panji Tejo Laksono yang membawa sebatang pohon bambu seukuran tombak dari tempat peristirahatan langsung bersiap-siap Ujung bambu yang runcing pun diarahkan pada salah satu induk babi hutan Wuagah, Crep, Guiik Jerit keras terdengar dari mulut babi hutan itu saat tombak bambu runcing yang dilemparkan oleh Panji Tejo Laksono menembus punggung hingga ke perutnya Babi hutan yang lain langsung berhamburan menyelamatkan diri Sedangkan babi hutan besar itu nampak meronta-ronta kesakitan Namun dia tidak dapat melepaskan diri karena tombak bambu runcing yang dilemparkan Panji Tejo Laksono melesak ke dalam tanah hampir sedengkur dalamnya Saat babi hutan besar itu mulai lemas karena mulai kehilangan tenaga setelah banyaknya darah yang keluar dari dalam tubuhnya Panji Tejo Laksono melayang turun dari atas pohon Melihat babi hutan besar itu sudah mati Panji Tejo Laksono langsung memanggulnya dan segera meninggalkan tempat itu Begitu sampai di tempat bermalam yang sudah disiapkan oleh Song Zhao Meng dan Diah Kirana Panji Tejo Laksono segera melemparkan tubuh babi hutan itu ke samping tumpukan kayu kering untuk segera diolah Mereka bertiga pun bekerjasama mengolah hewan liar itu Malam turun menutupi seluruh dunia Para kelelawar sibuk mencari makan begitu keluar dari dalam goa tempat tinggalnya Suara burung-burung malam sesekali berbunyi dari balik kegelapan pada ranting pepohonan di hutan itu Suara belalang dan jangkrik yang bersahutan semakin menambah suasana sepi di tempat itu Perapian yang dibuat oleh Panji Tejo Laksono Ia gunakan untuk memanggang daging babi hutan yang telah mereka bersihkan di sungai kecil dekat tempat mereka bermalam Song Zhao Meng membantu suaminya membolak balik daging hewan liar itu Sedangkan diah kirana sesekali menambahkan kayu kering ke perapian agar nyala api tetap terjaga Bowo harum daging babi hutan panggang menyebar ke sekeliling tempat itu Ini memang bisa berbahaya karena dapat mengundang hadirnya binatang buas seperti harimau dan serigala Sedikit saja lengah bisa-bisa nyawa mereka berakhir di mulut para binatang buas ini Setelah daging babi hutan itu matang, Panji Tejo Laksono, Diah Kirana dan Song Zhao Meng pun mulai memakannya Tiba-tiba, terdengar suara ranting kering yang patah karena diinjak oleh sesuatu Telinga Panji Tejo Laksono yang peka, langsung menoleh ke arah sumber suara dengan penuh kewaspadaan Dia segera menoleh ke arah Song Zhao Meng dan Diah Kirana yang juga ikut berhenti makan karena mendengar suara itu Ses, jangan berisik, ada sesuatu yang sedang mendekat kemari Besiaplah untuk menghadapi segala kemungkinan Bisik Panji Tejo Laksono sambil menaruh telunjuk tangan kanannya ke depan mulut Song Zhao Meng dan Diah Kirana mengangguk mengerti Diah Kirana segera meletakkan daging babi hutan panggang di sampingnya lalu memegang erat gagang pedang bulan sunyi miliknya Song Zhao Meng pun sama Putri Kaisar Hui Zhong dari daratan Tiongkok ini pun perlahan mulai mengumpulkan tenaga dalam bulan esnya di telapak tangan kanan Untuk bersiaga menghadapi apapun yang sedang mendekati mereka Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan terus mendekati tempat mereka bermalam Suasana pun semakin tegang di tempat itu Dari balik kegelapan malam, muncul dua orang berjalan terseok-seok mendekati mereka Panji Tejo Laksono langsung melesat cepat ke samping mereka yang membuat sepasang laki perempuan itu kaget setengah mati melihat kecepatan tinggi sang pangeran muda dari Kadiri Siapa kalian? Mengapa mengendap-endap di tempat ini? Suara berat nan berwibawa Panji Tejo Laksono terucap Eeh kami sedang mencari tempat perlindungan Kisana Sungguh tidak ada maksud untuk mengganggu kalian Ujar si perempuan muda yang terlihat seperti sedang kecapekan karena memapah lelaki bertubuh kekar yang bersamanya Panji Tejo Laksono langsung memperhatikan mereka berdua mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Sedangkan Song Zhao Meng dan dia kirana urung bersiap untuk bertarung begitu melihat kedatangan tamu tak diundang itu Si perempuan muda yang memakai baju berwarna merah tua ini terlihat seperti seorang putri keluarga kaya ataupun juga seorang bangsawan Menilik dari pakaiannya yang terbuat dari kain mahal meski telah robek di beberapa tempat ini menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang rakyat jelata Beberapa cunduk mentul di atas sanggul rambutnya yang tak karuan bentuknya itu adalah bukti lain bahwa dia adalah anak orang kaya Berbeda dengan si perempuan muda itu si lelaki ini justru terlihat seperti seorang gembel Beberapa bagian pakaiannya ada tambalan dan robek seperti bekas cambukan di punggungnya Celana pendek selutut berwarna hitam yang dia kenakan terlihat lusuh Begitu pula dengan jarit lompong kali berwarna hitam yang melilit pinggangnya terlihat kotor seperti sudah lama tak dicuci Ini menarik perhatian Panji Tejo Laksono untuk mengetahui apakah sebabnya sepasang laki perempuan berbeda kasta ini bisa bersama hingga sampai di tempat ini Sepertinya kawanmu ini terluka Panji Tejo Laksono menunjuk ke arah dada kiri bawah lelaki muda itu yang terlihat masih meneteskan darah Meski telah dibalut dengan beberapa sobekan kain Lia, Kakang Anggana sedang terluka oleh sabetan pedang anak buah Lokeswara saat mencoba untuk menyelamatkanku Kalau boleh, biarkan kami ikut berdiang bersama kalian untuk malam ini kisana Aku mohon, mata perempuan muda itu menatap penuh harap pada Panji Tejo Laksono Mendengar permintaan dari perempuan muda itu, Panji Tejo Laksono langsung menoleh ke arah kedua istrinya Song Zhao Meng hanya diam sedangkan dia kirana mengangguk cepat Baiklah, karena mereka tidak keberatan maka aku pun tak ada alasan lagi untuk mengusir kalian Silahkan cari tempat sendiri Selepas berkata demikian, Panji Tejo Laksono langsung balik badan dan melangkah menuju ke arah dia kirana dan Song Zhao Meng Perempuan muda itu segera berjalan mengekor di belakang Panji Tejo Laksono Begitu sampai di depan perapian, dia segera merebahkan tubuh lelaki muda yang bersamanya itu Kesisa daun alas tidur Panji Tejo Laksono yang tidak terpakai Dengan telaten dia menata tata letak tubuh si lelaki muda itu agar merasa nyaman Terima kasih karena sudah mau membagi tempat dengan ku dan kakang Anggana Kisanak dan Nisanak sekalian, perkenalkan nama ku Diyah Sawitri Ini kakang Anggana, kami berdua adalah penduduk wanwa sengguruh di Kadipaten Keling Ucap perempuan muda itu memperkenalkan dirinya Diyah Kirana terkejut mendengar cerita dari Diyah Sawitri Keling adalah wilayah pecahan Kadipaten Kanjuruhan yang ada di sebelah Tenggara Tepatnya dekat dengan kerajaan Belambangan di ujung timur Pulau Jawa Dari Keling, jauh sekali kalian Bagaimana ceritanya kalian bisa sampai di tempat ini? Tanya Diyah Kirana segera Diyah Sawitri menghela nafas panjang sebelum akhirnya Dia melirik ke arah Anggana yang masih terbaring lemah karena luka yang dialaminya Begini ceritanya, aku adalah seorang putri dari lurah wanwa sengguruh, Kisupandria Sejak kecil, aku berkawan dekat dengan kakang Anggana yang putra seorang pekatik di rumahku Entah bagaimana mulanya, kami berdua saling menyukai Mungkin karena kami ini tumbuh bersama jadi kami tahu sifat kami masing-masing Saat aku berusia dua windu, ayahku menjodohkanku dengan putra aku Wukumitir yang bernama Mahananda Tentu saja aku tidak mau dijodohkan dengan pemuda kaya itu karena hatiku telah menjadi milik kakang Anggana Karena tak mau dijodohkan, aku dan kakang Anggana memutuskan untuk kawin lari Malam itu kami berdua kabur dari rumah ayahku di Wanua Sengguruh Namun sialnya, kami terpergok oleh para centeng Mahananda Untungnya kami berhasil menyelamatkan diri Tapi Mahananda tidak membiarkan kami begitu saja Dia terus memburu kami hingga ketapal batas wilayah Kadipaten Kanjuruhan Kemarin siang kami, keruuk, suara perut Diyah Sawitri memotong omongan perempuan itu Diyah Kirana menoleh ke arah Panji Tejo Laksono Begitu melihat anggukan kepala dari sang suami Diyah Kirana segera mengambil dua potong daging babi hutan panggang Dan mengulurkannya pada Diyah Sawitri sambil tersenyum simpul Makanlah dulu, ceritanya disambung nanti Diyah Sawitri segera menerima uluran daging babi hutan panggang itu dan langsung memakannya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh